Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman pencipta anggrek Dimana pun ada berada Semoga sehat selalu ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya mendapatkan titipan dari Salah satu pencipta anggrek ya Berupa Nene Apa ini Akar palenopsis ya Alhamdulillah Jadi saya sudah Menerima titipan Untuk dirawat Ya Dalam bentuk akar yang Ya bisa dibilang ini Kondisinya sangat mengenaskan ini Sekarat Jadi saya dapat challenge Bisa gak ini ditumbuhkan kembali Mudah-mudahan bisa Ya Tapi namanya makhluk hidup Suatu saat Pasti akan ada Waktunya Ya Ada usianya Gitu Tapi Kalau untuk tumbuhan Seperti ini teman-teman Kita perhatikan Mudah-mudahan Ini bisa kita selamatkan ya Nah disini akan langsung saja Kita coba nih teman-teman Saya akan menggunakan Salah satu pupuk Ajaib nih Katanya nih Yang paling sederhana Dari limbah dapur Iya Tadi saya sudah minta Sama Kapolda Iya Polisi dapur Nah ini dia teman-teman Sudah tahu semua ya Pasti ya Ini adalah Limbah dapur Kulit bawang merah Kenapa saya menggunakan Kulit bawang merah Karena kalau pakai bawang merahnya Saya bisa dimarah istri saya Iya Tidak teman-teman Kita hanya memanfaatkan saja Memanfaatkan limbah dapur Daripada tidak terpakai Nah Seperti yang kita tahu teman-teman Kulit bawang merah ini Banyak sekali mengandung Nutrisi-nutrisi Yang sangat dibutuhkan Bagi pertumbuhan anggrek ya Itu ada Kalium Fosfor Magnesium Ya Dan banyak lagi Yang tentunya sangat bermanfaat Nah tentu pengaplikasiannya Teman-teman itu Tidak bisa sembarangan ya Apalagi untuk jenis-jenis anggrek nih Karena pada prinsipnya Anggrek itu Tidak memerlukan pupuk yang Banyak sebenarnya ya Dia cukup membutuhkan pupuk yang sedikit Tapi rutin Itu Nah Nah teman-teman kita akan membuat boster ya Semoga Kita aplikasikan ke sini Seperti biasa bosternya Ini saya akan memanfaatkan dari limbah dapur ini Lalu nanti akan saya tambah sedikit Seperti biasa Dari getah pisang ya Lalu Karena kondisi ini adalah kondisi akarnya Sekarat Jadi Mungkin ini Akan ditambah sedikit monosodium glutamat Iya Kalau cara pembuatannya sudah pernah ya Saya buat dulu ya Silahkan di cek di deskripsi nanti teman-teman Bagaimana membuat Boster Dari getah pisang ya Nanti silah saya cantumkan linknya di deskripsi Oke Nah yang pertama teman-teman Kita akan bersihkan dulu akar-akar ini Dari akar yang mati ya Kita potong saja Karena akar yang mati ini bisa memancing pertumbuhan jamur ini teman-teman Iya Waduh sampai seperti ini Oke Kita akan potong akar yang mati Karena kalau didiamkan ini berbahaya Karena bisa tumbuh jamur dan bakteri Oke Cukup ya Kita sisakan saja akar yang masih hijau Bagus Iya Kita sisakan saja akar yang masih hijau seperti ini Nah Ini adalah dari Jenis palenopsis teman-teman Ketipan Iya Nah ini kita taruh dulu Sekarang kita akan mengolah Bawang merahnya Oke teman-teman Beberapa yang sudah saya siapkan disini Sementara ini saya menggunakan ini dulu Kulit bawang merah ya Lalu ini ada baking soda Sudah saya siapkan Sedikit saja ya Lalu ada air panas Nah ini dia nih Air panas ya Satu gelas air panas saja Ini cukup Pertama kita akan merendam dulu ya Kulit bawang merah ini Nah kita rendam dulu Ya Dengan air panas Sampai dibiarkan Mendingin Itu kita beri Sedikit saja Baking soda ya Baking soda ya Atau bisa juga Kalau untuk booster Tunas Itu bisa pakai Monosodium glutamat Atau micin Tapi karena ini adalah Akar Ya Jadi saya lebih menggunakan Apa Baking soda Untuk mencegah Pertumbuhan jamur Selanjutnya teman-teman Campuran kedua bahan ini Akan kita rendam Ya satu gelas saja Iya Kita rendam Nah Kita biarkan dingin teman-teman ya Biar dingin sendiri Sampai warnanya itu Berubah Jangan langsung Di aplikasikan Di Waktu lagi panas Bahaya Kita tunggu beberapa saat Teman-teman Ini air panas nih Nanti ya Jangan langsung Direndam ya Kita biarkan dingin sendiri Iya Nah teman-teman Jadi Kalau untuk Memumpukan Seperti ini Untuk booster Pertumbuhan ya Ini Bisa kita Campurkan Satu gelas Hasil rendaman ini Kalau sudah dingin ya Segelas air ini Kita Gunakan Untuk 4 liter Ya Untuk 4 liter Ya 4 liter air Dan kita Semprotkan Di akar-akar Atau tanaman Yang Kurang sehat Nah Jadi Kalau Untuk kita Pake sprayer Seperti ini Ini Dua kali ini ya Teman-teman ya Iya Ini 2 liter Jadi 2 kali Artinya bisa untuk Dua sprayer Satu gelas air ini Dan itu cukup ya Apalagi kalau Tanamannya sedikit Tapi mungkin Kalau tanamannya Agak banyak Agak banyak Mungkin ya perlu Cukup banyak juga ya Iya Ini bisa kita semprotan Setiap hari Insya Allah aman Tidak ada masalah Ya Itu Yang penting Lebih bagus lagi Penyemprotannya itu Dilakukan pada Sore hari Atau malam hari Itu sangat baik Teman-teman Nah Jadi booster ini Nanti Tuh Airnya mulai Mulai keruh ya Mulai menguning Nah Ini kita biarkan dulu Jadi begitu teman-teman Pengaplikasinya Ini akan kita aplikasikan Kita tempelkan saja Di tempat yang teduh ya Tidak perlu dipot Atau ditempel Cukup kita Spray dulu Dan ditaruh di tempat yang teduh Lalu kita spray setiap hari Nanti kita akan Kelihatan hasilnya Yang penting Jangan sampai Akar ini Kering Iya Jangan sampai akarnya Kering Karena kita masih Proses untuk Apa ya Pemulihan ya Iya Oke teman-teman Sampai disini dulu Video kita kali ini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Next Nanti Progressnya Nanti akan Saya sharing Ini hasilnya Ya Untuk Sebagai Apa ya Bukti ya Jadi bukan Hanya sekedar teori Tapi Kita juga perlu Bukti Betul ya Nah teman-teman Sampai disini dulu Video kita kali ini Semoga Bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Oh iya Yang belum like Comment dan subscribe Jangan lupa Jika merasa Video ini bermanfaat Silahkan di like Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Lestari Terima kasih